hai 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 prikonom wartakarun apa ya keping keramik keping keramik jaman-jaman umum Vien tahun Piro 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 Pardu ini dikasihnya ada pramik ke Song, dinasti Song, dinasti Yuan, dan macam-macam ini dikasihnya ada yang ada kalau jaman V.O.C kalau V.O.C, tapi V.O.C itu ada yang ada tapi kiro-kiro ini bensin nggak, itu lokal ada yang asli atau cino ini lebih mirip Londo, itu ada kainan lokal Londo, ada yang dikasihnya yang ini dikasihnya dinasti-dinasti ini ada yang dikasihnya gimana? ini ada yang dikasihnya dikasihnya, dikasihnya 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 ada yang dikasihnya oke, ada sawah, apa yang dikasih tanah kosong? Tegalan, jadi demikian ini itu kan deteng, bisa dapuk oh, tuh suang dapuk ya dusun dapuk, sebesi dapuk itu kan desa susun dapuk negara kereta agama pun harus dapuk, masalah dapuk itu disini, ada jalan dan kini ada balai verti apa yang bapak? bapak warti itu? ini nya mpunyai bapak warti kerajaan komplek kerajaan itu bangunan paling depan komplek kerajaan ya bangunan paling depan paling harap itu jadinya balewerti kok yang mirip Joglungun itu kasaran mungkin namunan paling berkira-kira tapi leh balewerti itu jenis stadion ya nanti pasir ngomong-ngomong anu tusun itu susun pada kejadian itu temuan di balewerti mana lemingan mesin kawis-kawis tapi ngomong negara-negara ketogongan agama juga tuh ibu enggak buku dusun gua nah opo dusun-dusun tuh itu pasukan kepala enggak gak kecatat bagian ya sebagian ya sebagian sebagian kirok-kirok lebih jauh iso tadi eskapasi kan selama ini usai sampai yang penting kirok kakak di eskapasi krono ayam kena keteat duwe kono sing dua lahan Mari setuju padahal itu kan yuk nilai sejarah ini kan ukur ya harta karun itu bentuk emas brono itu mau harta karun bentuk sebuah sejarah dan budaya yang kita miliki itu adalah termasuk harta karun dua ya kecak tapi di alokasikan yuk alokasikan aku lain-lain lagi sini jelas-jelas kan kalau eskapasi kan barang jelas jadi Lek Mari di eskapasi ku iku anak cucu kini kuyo kamu besok beli anak aku ngerti bahwa itu peninggalan sejarah iya itu peninggalan sejarah iya itu kan keramik-keramik jaman biasanya bahasa air ini enggak cak kolom ini ngomong gerabah bahasa lainnya gerabah itu tembikar jadi pasuruan itu lho ceritanya itu tembikar sampai ada di tanjung tembikar dan pasuruan itu lho itu gerabah kerak di oba-oba iya itu ceritanya balik mana ada di tembikar ini salah satu bagian tembikar tapi tembikar itu memang di api jadi keramik itu memang itu keramik itu memang ada di barang-barang kucing tapi tembikarnya asli pasuruan itu sekarang ini pastinya ada di tanaman yang erat jadi peninggalan coklat alam saya jika ada gambar-kambar di sini, di sini kita keluar, di negara Cina, di luar Portugis, di sini, di sini, kita makan nanti, nanti, nanti. Jadi ini, ada keramik-keramik ini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini sangat, sangat maju di, di pada saat itu, hubungan bilateral antar bangsa itu sudah terjalin, sudah terjalin, artinya kan, harmonis antara negara dengan negara, suku bangsa ini dengan suku bangsa ini, ternyata harmonis ini, makanya penggalian sejarah ini adalah, apa, pertujuan untuk Gawiku, semangat, semangat sejarah ini dari pelajaran, mengharapkan begitu, supaya ini menjadi Api, dan sejarah ini adalah api, sejarah ini malah memulai sejarah ini Pak, mengerti peninggalan kita, ini akan ada pabrik, tidak ada yang sama, melalui studio, atau ya Pak? nah kebetulan aku ono nih jadi sadara suruh tadi itu gerai kan ono jadi pusaka dan penelusuran sejarah Awadirikius menjadi bina mitra dengan menjalin kemitraan dengan dengan BPCB gitu loh menjalin kemitraan dengan BPCB untuk penelusuran sejarah dan budaya pasuruan khususnya nah kok yang ini masuk akal maka nih dengan adanya BPCB itu nanti ini kita serahkan kepada dinas terkait untuk diteliti kebenarannya bener tak ini gainan ini juan bener tak ini gainan ini lontok itu yang berhak menentukan adalah dinas terkait apa itu BPCB BPCB itu balai pelestari cagar budaya yang peranggulan yang cak ikutak cak ikir ya ya yang joko apa itu Candi apa itu Cawi Candi Cawi ya 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 penguasa Candi Cawi sulihin le jadi dia sulihin ya 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 tuh tadi ya kita berharap lah sejarah singkoyong ini emang leh sampai ambles emang sampai tenggelam emang leh sampai nggak dihidungi negatif kali keberadaan ini indik indikasi awal yang menduga bahwa ini barang-barang peninggalan persis secara apa Pak kita negara kertagama ya negara kertagama itu kan cerita ini kan perjalanan ini Hai muruk dong perjalanan ini Hai muruk di kononeng kuno iku nyebutnya jenis Gapuk 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 dadapan pabaliman pemilih segera berikutnya masu ruang tapi Prabu Ayak muruk itu ngomis sampai tekan gini nanggapuk nah Gapuk Dewi ojo ojo neng kertagama ono neng geni prasasti gulung-gulung kanjuruan malang ikus muni pisang bener tadi mes muncul jemen Gapuk ono neng geni prasasti gulung-gulung nenggapuk Yono tadi tanah Pardikan atau tanah Sima zaman impu sendok gua kesampian durulahir komana jakolong durulahir ya ibu zamani huyot 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 tempat-tempat ini panggungan ini gelem sadar tuju sadar gelem deeskavasi dan iso ditatengok tempat sejarah untuk pasukan selama ini dieskavasi ini di pasukan gagal dong di wilayah timur ini gagal dong wis sadarung itu cahaya ini namanya sumber jenengnya sendang manik itu itu gagal yuan deeskavasi nah itu peperkoroni poyo ee witi bukut itu kok ini sorang metu kasih toh maring wono sing nonggonan ngondang rejo itu situs gondang itu iku patuhnya gede-gede wu boto-boto itu peninggalan jaman pengkerajaan rian yen barang wis dileponor dinas ktd eskavasi pemilik lahane ku salah satu keturunan pemilik lahane emang rasito setuju di eskavasi yo mudah-mudahan itu luas ini pasuran itu jenengi pasuran ini yuk sejarahnya agak gede ngomong manis yang koyok ini ini ngomong manis yang koyok ini ngomong manis yang koyok ini iya ini sih durung ya itu kok kapan-kapan sampai yang sampai-sampai yang ini tangkandani, 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 tinggalan ini tapi ini bang wis diduga kuat barang peninggalan secara penemuan-penemuan nah, ngomong ini sih durung ditetapno menjadi barang penemuan atau jadi cagar budaya ngomong ini sih jenengi OBCB objek diduga cagar budaya lah, ngomong BBCB, ngomong di dinas terkait dan itu ditetapno berarti ku sudah menjadi cagar budaya ngomong ini tugasnya awak diriki selaku pemerhati tugasnya awak diriki bantu pemerintah duduk no, duduk no, pemerintah lagi ada barang bersejarah nah, langkah selanjutnya jilakan itu tergantung dari pemerintah masyarakat, isoni ngilai ngilai ya apa ini perlu digayap orang bener lor jadi ini memang salah satu sejarah pasuan ya kapu yang panggungannya ke jenengi baliwerti jadi kapu itu merupakan suatu kaya kerajaan ngomong ini baliwerti ku ngarpi kerajaan ini memang ini ditemukan dikono jadi ini barang-barang kaya kerajaan, tembikar ini keramik ini sisa-sisa peninggalan jaman opot dinasti sampai terakhir ya jaman penjajahan portugis sampai lodo yang menjajah indonesia telungnya itu saya ketahun ini sisa-sisa ini portugis nggak masuk di jawa masukin di wilayah timur perawannya mah bu iya perawannya di kota kandang ini mana ya aku misi ada kabar, informasi ada peraw karem jaman ini ini ada negara perbatasan lepok unik saya jelaskan perairan pasuruan 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 oke, ceritanya sejarah ini pasuruan di teknologi seluruh ini kurang ceritanya bentar itu lor ini temuan sementara ODCB obyek kehidupan cakar budaya baliwarti yang menemukan ini cak yono pemerhati apa budaya apa satrius kompati ya aku dibahas lebih lanjut yuk yang penting masyarakat generasi muda itu habis bahwa cowes tepung iya jelor salam budaya oke tangan kekok ketika kekok enak kekok dan kekok Terima kasih.